Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bertemu lagi di channel rupiah dan kali ini saya mau sedikit membahas tentang kiris lagi ya Oke lagi-lagi kiris yang dibahas dan disini saya mau bahas kiris dua aplikasi kiris itu salah satunya kiris di dana dan kiris di order kutah ya oke nah di dua aplikasi ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya tapi paling enggak kita bisa pilih salah satunya ya untuk misalnya mau transaksi cepat tinggal kita pakai yang cepat kalau mau transaksi Oh misalnya yang nggak cepat itu yang santai-santai aja itu kita pilih yang santai karena itu gratis dan kalau yang cepat itu udah pasti berbayar ya walaupun berbayarnya itu enggak seberapa begitu cuman kan bisa langsung gitu bisa langsung misalnya saya transaksi pakai eh transaksi pakai kiris langsung bisa dicairin langsung ke bank begitu ya Oke lanjut kita bahas ke kiris dana dulu ya Oke kalau kiris dana emang gratis sih untuk di dana bisnis ya kita bisa bikin nanti dana bisnis terus disitu kita tinggal bikin nama toko begitu dan isikan data-data disana ya seperti itu online terus dan sebagainya itu pun waktunya butuh waktu proses selama ya paling enggak berapa sih ya paling enggak tiga hari sampai lima hari begitu dan syaratnya tuh yang paling susah itu foto-foto ini sering gagal disitu untuk sahabat harus pakai foto yang bener-bener jernih biar bisa langsung di ACC ya biar langsung jadi soalnya kalau foto-foto yang kurang jernih gitu aja pasti gagal itu kalau sampai pendaftaran lima kali kayaknya harus daftar lagi bulan kedepan untuk di dana lain lagi sama di order kuota kalau di order kuota ini sekali kita daftar kita bikin kiris ini langsung jadi nggak sampai menit-menitan gitu yang penting ikutin saja prosedernya ikutin aja persyaratannya disini juga sama sih persyaratannya itu harus punya KTP terus untuk bikin kirisnya itu eh ini nanti foto KTP sama foto tanda tangan terus nulis ini di di sebelah KTP itu nulis verifikasi order kuota terus tanda tangan terus disebelahnya KTP terus di foto udah gitu aja simple dan langsung di ACC cuma kekurangannya kalau di kiris yang di order kuota ini kita misalnya transaksi dari bank kayak gitu misalnya 10.000 itu ada potongannya disini misalnya akan tadi kan saya udah kirimkan 10.000 pemotongannya kecil sih nggak seberapa yang kalau kita kirim kiris dari mana gitu kalau 10.000 itu potongannya 70 rupiah ya untuk 10.000 70 rupiah terus untuk kita memang apa sih memindahkan ke saldo kita itu nggak kena biaya dari seribu dan seterusnya untuk cara-caranya kan juga sudah saya buatkan di video yang kemarin di cek aja ya di bawah deskripsi nya untuk caranya tinggal kita cairin ya itu kan ada 10.700 itu yang yang bisa yang 10.000 ya karena untuk eh kalau misalnya yang seribu ke bawah itu belum bisa harus seribu ke atas itu saya disini 10.000 ini nggak ada pemotongannya untuk dicairin nya cuma pemotongannya itu kalau kita transfer ke bank itu kalau kita transfer ke bank kita baru itu dipotong 2500 ke bank manapun itu baik banyak pilihannya kopang itu kekurangannya disitu tapi instan di sini instan ya di sini kan cari cepatnya ya kalau misalnya sahabat punya promo nih ada promo Rp20.000 atau Rp50.000 dari bank digital apa kayak gitu kayak syaratnya harus pakai kiris gitu ya kalau mau cepat-cepat ya pakai ini kiris ini jadi kita bisa langsung dicairin walaupun dipotong nggak apa-apa ya yang penting kita masih dapat pemasukan gitu aja intinya dan kalau yang nggak mau dipotong ya kita tinggal kirim ke dana aja itu kalau didana nggak kepotong ya kirim kiris cuman prosesnya itu emang nunggu lama jadi ketika kita kirim kirim sekarang itu eh bisa ditariknya itu besok ya transaksi kain contoh gojek ovo shopee dan lang diproses lebih dulu dan dapat ditarik di hari berikutnya dari jam 17.00 WIB kan ya gitu ya begitulah untuk eh kekurangannya sendiri di dana seperti ini tapi kelebihannya gratis kalau di order kuota kekurangannya itu kita kena potongan walaupun sedikit cuma instan langsung bisa ditarik ya ini udah masuk nah jadi 104 transfernya pun cepat ini misalnya kita mau transfer ke bank juga langsung eh masuk saya juga udah pernah soalnya transfer dan ada juga videonya di pernah saya bikin transfer dari sini ke bank Oke segitu dulu penjelasan tentang kiris ya tinggal pilih sahabat mau coba yang mana untuk sementara dua geris ini masih kok it sih masih 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 lancar jaya untuk transaksi jadi tinggal pilih tinggal pilih yang mana yang enak yang mau cepat yang mau santai ya karena sekarang lagi booming-boomingnya untuk transaksi ya transaksi dari kiris emang enak juga sih tinggal kita pencet tinggal kita pencet udah dengan nulis mau transaksi berapa kayak gitu kan oke sahabat sampai jumpa di tutorial berikutnya untuk sementara infonya cukup sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati